Yang pemirsa Posek Martapura bersama Koramil dan pemerintah Kecamatan Martapura melakukan pembinaan terhadap sejumlah pemuda yang diduga kerap melakukan pungli di seputaran kota Martapura. Merusahkan masyarakat karena diduga kerap melakukan pungli di seputaran kota Martapura. Sejumlah pemuda asal desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur diberi pembinaan di Posek Martapura. Pembinaan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolsek Martapura bersama Koramil dan Caman Martapura beserta Kepala Desa Tanjung Kemala. Kapolsek Martapura, Kompol Adi Safril menyampaikan, pembinaan tersebut dilakukan sebagai tindakan awal agar ke depan tidak terjadi lagi pungutan liar di Martapura. Namun jika pembinaan tersebut tidak diindakan dan masih saja ditemukan kegiatan pungli di kemudian hari, maka Posek Martapura akan melakukan tindakan tegas secara hukum kepada pelaku pungli yang meresahkan masyarakat tersebut. Kompol Adi Safril menegaskan, pungutan liar di kota Martapura kerap terjadi di Simpang Empat Lampu Merah Tanjung Kemala. Para pelaku menghentikan kendaraan yang melintas dan memintas jumlah uang dengan cara mengancam dan memaksa. Kompol Adi Safril berharap dengan dilakukannya pembinaan ini, ke depan pungli di Martapura tidak terjadi lagi. Kita melakukan pembinaan terhadap masyarakat atau pemuda Oku Timur khususnya Tanjung Kemala yang kerap kali melakukan kegiatan pungutan liar di malam hari yang meresahkan masyarakat. Untuk masyarakat Tanjung Kemala khususnya Oku Timur secara umum, ayolah kita di bulan Suci Ramadan ini melakukan hal-hal yang baik. Ayo kita angkat daerah kita untuk lebih maju dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti pungutan liar maupun hal-hal yang lainnya. Sek apabila masih kembali lagi diulangnya, apakah akan dilakukan tindakan segas? Kita akan melakukan tindakan sesuai prosedur hukum. Sesuai prosedur hukum yang berlaku, kita akan arahkan ke pidana. Terima kasih telah menonton!